Pengumuman, pencairan PKH dan BPNT berubah lagi. Ewarung harus tahu informasi ini. Nah, kira-kira berubah bagaimana ya? Simak terus. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan, dalam penyaluran nantinya keluarga penerima manfaat yang dekat dengan bank dapat mengambil bantuan secara cash di cabang atau ATM terdekat, namun jika penerima tidak mengambil bantuan dalam waktu yang telah ditentukan, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT. POS. Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan bahwa bantuan pangan non-tunai sembako tidak lagi melalui ewarung sesuai kebijakan yang diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi 8 DPR RI. Jadi kami bersama Kementerian BUMN, ini Pak Wamen BUMN, beserta bank dan PT. POS, untuk penyaluran nanti apabila, karena banyak PM yang memang dia lokasinya jauh dari bank, atau sudah lansia, atau disable, maka sampai berapa hari mereka tidak mengambil, maka itu penyalurannya akan dilewatkan melalui PT. POS. Jadi kami sudah menyepakati itu. Jadi yang semula di bank, kalau tidak diambil, dalam beberapa waktu nanti kita sepakati, maka penyalurannya itu diserahkan ke PT. POS. Jadi ini masalah bantuan sosial PKH dan BPNT. Nah yang kedua, penyaluran BPNT itu kita sepakati dalam bentuk uang, kita tidak menggunakan ewarung lagi. Ini menyikapi dari Perpres nomor 63 tahun 2017 ya? 15? 2017 ya. 2017 ya. Itu bahwa boleh penarikan tunai atau barang. Nah, karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai, karena itu kita tidak gunakan ewarung lagi, dengan bank dan dengan bank langsung. Nah kemudian yang ketiga, lewat ATM, pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung. Jadi tidak melalui ewarung lagi. Hal ini sesuai tadi Perpres dan sesuai rekomendasi dari Komisi 8, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan saat itu, maka kemudian kita tidak melewatkan itu. Senada dengan Menteri Sosial, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjwat Mojo mengatakan, penyaluran secara cash dapat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan bantuan. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, masyarakat tidak perlu mencari warung untuk menukar bahan pokok dengan diharapkan masyarakat bisa lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari. Tadi seperti BUMN Sosial sampaikan bahwa setelah kita mengevaluasi perjalanan dari PKH selama beberapa tahun terakhir, memang banyak daerah terluar dan masyarakat yang jauh daripada perkotaan ini itu efektif dikelola dengan PT POS. Karena PT POS jangkuhannya bisa door-to-door dan rumah-rumah. Yang kedua tadi untuk yang BPNT, kita harapkan memang dengan menggunakan cash ini, masyarakat lebih mudah untuk membelajarkan dan bisa langsung memfasilitasi pencangan cash-nya. Sehingga tidak perlu, nanti masyarakat harus mencari lokasi untuk letukkan dengan cash-nya pokoknya. Ini sesuai dari bulu sasabiknya, sesuai dari price. Dan ini diharapkan masyarakat lebih cepat untuk bisa menggunakan dandanya untuk keperluan panpok posenya. Nah, jadi sekarang untuk pencairan BPNT bisa dilakukan penarikan uang ya teman-teman di mesin ATM terdekat. Tidak mesti di ewarung lagi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!